Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur turun tangan atasi kasus Oknum Guru SD Gunduli Siswinya. Oknum Guru di salah satu sekolah dasar yang diduga Gunduli Siswinya sendiri di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial, alasan kondisi rambut muridnya yang kurang terurus dan berkutu, membuat Sang Guru berinisiatif menggunduli muridnya agar lebih bersih dan bebas kutu. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, nampak pihak keluarga tak terima atas perlakuan guru sekolah dasar yang telah mencukur abis rambut anak didiknya ini, nampak menangis dengan kondisi rambut yang sudah digunduli, siswi sekolah dasar di Kecamatan Cikadu, di wilayah selatan Kabupaten Cianjur ini pun nampak trauma. Menuai banyak komentar warga net, video viral ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, guna mengetahui motif dibalik aksi yang dilakukan oleh Oknum Guru, hasil cek fakta di lapangan pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa sesuai keterangan dari pihak sekolah, diduga siswi tersebut sebelumnya dalam kondisi rambut yang kurang terawat seperti gimbal dan berkutu. Perbuatan Oknum Guru itu pun diduga tanpa seizin orang tua murid, hingga Dinas Pendidikan setempat turun tangan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meski demikian, pihak Dinas Pendidikan menyayangkan bahwa Sang Guru seharusnya terlebih dulu berkomunikasi dengan pihak keluarga ataupun wali murid. Sementara itu meski sempat mendatangi rumah anak muridnya, namun pihak sekolah dan orang tua murid belum menemukan titik temu atas peristiwa ini, mengingat selama ini Sang Anak tinggal dengan kakeknya, sementara Sang Ibu tengah bekerja di luar daerah. Hingga kini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur tengah memediasi permasalahan yang sempat viral ini, akibat kejadian itu pun anak siswi SD yang digunduli oleh gurunya sendiri hingga kini mengalami trauma dan tidak masuk sekolah sejak kejadian tersebut, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur akan menerjunkan tim untuk memulihkan kondisi psikis anak. Nah, kronologisnya menurut informasi yang kami terima adalah anak itu memang rambutnya gimbang dan berputu, itu yang disampaikan ke kami, sehingga ada upaya dari guru untuk bagaimana merawat anak. Dan anaknya juga sebetulnya saya dapat video juga, sebelum anak itu dipotong rambutnya oleh guru, anak itu pun bersedia. Tidak ada penolakan dari video yang saya terima. Cuman memang ini seharusnya ya, ke depan apabila ada hal-hal seperti itu, dikomunikasikan dulu dengan pihak orang tua murid atau wali murid. Itu barangkali kekurangannya, kelemahannya. Niatnya sangat baik untuk memberikan yang terbaik pada peserta didik sebetulnya. Dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Apa mereka menerima atau apa? Sampai saat ini, kemarin karena pada malam Rabu tidak ada titik temu, karena memang anak itu tinggal sama kakeknya kalau tidak salah, dan ibunya ada di Bandung. Dan kemarin pada malam Rabu saya komunikasi menunggu ibunya datang dari Bandung, dan kemarin sudah datang dan malam tadi minta menenangkan dan pada hari ini mudah-mudahan terjadi mediasi yang terbaik kaitan kejadian yang sempat viral ini. Dan ini juga pembelajaran bagi kita semua. Tentunya yang pertama, pihak orang tua juga harus betul-betul memperhatikan anaknya dari mulai perawatan badannya, kesehatannya, dan sebagainya guru pun sama, punya tanggung jawab yang sama. Itu karena kondisinya berkutu itu memang sering diundui apa temannya? Menurut informasi seperti itu, sehingga guru mengambil sikap ya, karena kasihan juga anak itu agak dijauhi menurut informasi sama anak-anak yang lainnya, teman-temannya. Itu informasi ya, yang belum tentu benar juga ya, kita harus perlu klarifikasi. Yang jelas kejadian ini mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya, tetap dibangun komunikasi dan tujuan pendidikan adalah tidak salah. Menurut saya adalah untuk memperhatikan peserta didik dari mulai kesehatannya, karena kenyamanan belajar itu didukung dari kesehatan. Sementara untuk anak yang sendiri, sudah bersekolah lagi atau sudah berapa? Nah, kemarin hari kemarin tidak bersekolah, ya karena kejadiannya kan heboh di dunia maya bahwa anak tidak mau bersekolah. Tidak mau bersekolah, kan? Nah, pada hari kemarin saya cek anaknya belum masuk sekolah, ya. Mudah-mudahan esok rusak setelah terjadi mediasi pada hari ini, anak mau bersekolah, ya. Kita harus berupaya anak jangan sampai putus sekolah. Kita harus memotipas anak, dan saya juga sudah berkomunikasi juga dengan pihak-pihak yang ada kaitannya kalau memang ada traumatik bagi anak itu perlu pemulihan psikologi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Arief mengabarkan.